Sebanyak tujuh rumah warga di Kampung Lingga Resmi, Desa Bantar Gadung, Kecamatan Bantar Gadung, Kabupaten Soekabumi Jawa Barat rusak akibat pergerakan tanah. Kejadian berawal dari hujan selama dua hari dua malam dan saat kejadian warga juga merasakan getaran tanah. Selang beberapa waktu, sebanyak tujuh rumah warga dari 21 jiwa rusak akibat pergeseran tanah. Kerusakan terjadi di lantai dan juga dinding rumah yang retak dengan kedalaman sekitar 3 meter. Beberapa pondasi rumah penahan bangunan pun ikut cebol akibat pergerakan tanah. Sementara itu saat ini warga masih bertahan di rumahnya masing-masing. Berlarian ke luar rumah pas kejadian ini? Ya pastilah, kita kan kaget. Kaliannya kan rumah goyang juga. Pakai dampuk ini. Ini amblesnya di bagian apa sih Pak? Di rumah berapa ini? Ini di pojokan kalau punya kita ini di pojokan. Kalau yang orang-orang lain kan masih ya istilahnya hampir satu rumah semuanya. Kalau ini cuma di pojokan aja kamar satu. Kedalaman berapa? Kedalaman sampai 3 meter lah. Ini sampai 3 meter lebih kayaknya ini kalau dari atas dari situ sampai 3 meter lebih. Sementara itu berdasarkan informasi dari kepala desa setempat, pergerakan tanah di wilayah ini juga pernah terjadi pada tahun 2014. Namun tidak separah saat ini. Menurutnya kontur tanah di wilayah ini labil sehingga tidak layak untuk dibangun rumah permanen. Akibat kejadian ini kerugian mencapai 300 juta rupiah. Berarti bukan kejadian pertama ya? Bukan. Bukan, bukan kejadian pertama. Hanya memang dulu tidak sebanyak yang sekarang. Malah dulu rumah yang ini, yang sebelahnya itu sama juga tanahnya. Apa, pergerakan yang ada apa. Tapi kan itu kan memang tanahnya labil, nggak bisa dibangun. Insan Moana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat